Selamat malam, saat ini saya akan melanjutkan membaca Injil Yohanes, yaitu dari Yohanes 17 Doa Yesus untuk murid-muridnya Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengada ke langit dan berkata Bapak, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya Oleh sebab itu, ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri Dengan kemuliaan yang memiliki dihadiratmu sebelum dunia ada Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku Dan mereka telah menuruti firmanmu Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka Dan mereka telah menerimanya Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Aku berdoa untuk mereka Bukan untuk dunia aku berdoa Tetapi untuk mereka yang telah kuberikan kepadaku Sebab mereka adalah milikmu Dan segala milikmu adalah milikmu Dan milikmu adalah milikmu Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia Tetapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu Ya Bapak yang kudus Peliharalah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tetapi sekarang aku datang kepadamu Dan aku mengatakan semuanya ini Sementara aku masih ada di dalam dunia Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka Dan dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Aku tidak meminta Supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka Daripada yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku Oleh pemberitaan mereka Supaya mereka semua menjadi satu Sama seperti engkau Ya Bapak Di dalam aku Dan aku di dalam engkau Agar mereka juga di dalam kita Supaya dunia percaya Bahwa engkau lah Yang telah mengutus aku Dan aku telah memberikan kepada mereka Kemuliaan Yang engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita Adalah satu Aku di dalam mereka Dan engkau di dalam aku Supaya mereka sempurna menjadi satu Agar dunia tahu Bahwa engkau yang telah mengutus aku Dan bahwa engkau mengasihi mereka Sama seperti engkau Mengasihi aku Ya Bapak Aku mau supaya Dimanapun aku berada Mereka juga berada Bersama-sama dengan aku Mereka yang telah engkau berikan kepadaku Agar mereka memandang kemuliaanku Yang telah engkau berikan kepadaku Sebab engkau telah mengasihi aku Sebelum dunia dijadikan Ya Bapak yang adil Memang dunia tidak mengenal engkau Tetapi aku mengenal engkau Tetapi aku mengenal engkau Dan mereka ini tahu Bahwa engkau lah yang telah memutus aku Dan aku telah memberitahukan Namamu kepada mereka Dan aku akan memberitahukannya Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku Ada di dalam mereka Dan aku di dalam mereka Saya lanjutkan membaca Injil Yohanes Yang ke-18 Yesus ditangkap Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Keluarlah ia dari situ Bersama-sama dengan murid-muridnya Dan mereka pergi Keseberang sungai Kidron Disitu ada suatu taman Dan ia masuk ke taman itu Bersama-sama dengan murid-muridnya Yudas yang mengkhianati Yesus Tahu juga tempat itu Karena Yesus sering berkumpul Disitu dengan murid-muridnya Maka datanglah Yudas juga kesitu Dengan sepasukan prajurit Dan penjaga-penjaga Ba'id Allah yang disuruh oleh Imam-imam kepala Dan orang-orang farisi Lengkap dengan lenterang Suluh dan senjata Maka Yesus yang tahu Semua yang akan menimpa dirinya Maju ke depan Dan berkata kepada mereka Siapakah yang kamu cari Jawab mereka Yesus dari Nasaret Katanya kepada mereka Akulah dia Yudas yang mengkhianati dia Berdiri juga disitu Bersama-sama mereka Ketika ia berkata Kepada mereka Akulah dia Mundurlah mereka Dan jatuh ke tanah Maka ia bertanya pula Siapakah Yang kamu cari Kata mereka Yesus dari Nasaret Jawab Yesus Telah kukatakan kepadamu Akulah dia Jika aku yang kamu cari Biarkanlah mereka ini pergi Demikian Hendaknya Supaya genaplah firman Yang telah dikatakannya Dari mereka yang engkau serahkan Kepadaku Tidak seorang pun Yang kubiarkan binasa Lalu Simon Petrus Yang membawa pedang Menggunus pedang itu Menetakkannya Kepada hamba Imam besar Dan memutuskan Telinga Kananya Nama hamba itu Malkus Kata Yesus kepada Petrus Sarungkan pedangmu itu Bukankah aku harus Minum cawan Yang diberikan Bapak Kepadaku Yesus dihadapan Hanas Petrus Menyangkal Yesus Maka pasukan Prajurit Serta perwiranya Dan penjaga-penjaga Yang disuruh Orang Yahudi itu Menangkap Yesus Dan Membelemu dia Lalu mereka Membawanya Mula-mula Kepada Hanas Karena Hanas adalah Mertua Kayafas Yang pada tahun itu Menjadi imam besar Dan Kayafas lah Yang telah menasihatkan Orang-orang Yahudi Adalah lebih berguna Jika satu orang mati Untuk Seluruh bangsa Simon Petrus Dan seorang murid lain Mengikuti Yesus Murid itu Mengenal imam besar Dan ia masuk Bersama-sama Dengan Yesus Ke halaman istana Imam besar Tetapi Petrus Tinggal di luar Dekat pintu Maka murid lain tadi Yang mengenal imam besar Kembali keluar Bercakap-cakap Dengan perempuan Penjaga pintu Lalu membawa Petrus Masuk Maka kata Hamba perempuan Penjaga pintu Kepada Petrus Bukankah Engkau juga Murid orang itu Jawab Petrus Bukan Bukan Sementara itu Hamba-hamba Dan penjaga-penjaga Ba'id Allah Telah memasang Api arang Sebab hawa dingin Waktu itu Dan mereka Berdiri berdiam Disitu Juga Petrus Juga Petrus Berdiri berdiam Bersama-sama Dengan mereka Maka mulailah Imam besar Menanyai Yesus Tentang murid-muridnya Dan tentang Ajarannya Jawab Yesus Kepadanya Aku berbicara Terus terang Kepada dunia Aku selalu Mengajar Di rumah-rumah Ibadat Dan di Ba'id Allah Tempat semua Orang Yahudi Berkumpul Aku tidak pernah Berbicara Sembunyi-sembunyi Mengapakah Engkau menanyai aku Tanyalah mereka Yang telah mendengar Apa yang Kukatakan Kepada mereka Sungguh Mereka tahu Apa yang Telah Kukatakan Ketika Ia mengatakan Hal itu Seorang penjaga Yang berdiri Disitu Menampar mukanya Sambil berkata Begitulah Saya ulangi Begitukah Jawabmu Kepada Imam besar Jawab Yesus Kepadanya Jikalau Kataku Itu salah Tunjukkanlah Salahnya Tetapi Jikalau Kataku Itu benar Mengapakah Engkau Menampar aku Maka Hanas Mengirim Dia Terbelenggu Kepada Kayafas Imam besar Itu Simon Petrus Masih berdiri Berdiam Kata Orang-orang Disitu Kepadanya Bukankah Engkau Juga Seorang Muridnya Ia Menyangkalnya Katanya Bukan Kata Seorang Hamba Imam besar Seorang Keluarga Dari Hamba Yang Kelinganya Dipotong Petrus Bukankah Bukankah Engkau Kulihat Di Taman Itu Bersama Sama Dengan Dia Maka Petrus Menyangkalnya Pula Dan Ketika Itu Berkokoklah Ayam Yesus Di Hadapan Pilatus Maka Mereka Membawa Yesus Dari Kayafas Ke Gedung Pengadilan Ketika Itu Hari Masih Pagi Mereka Sendiri Tidak Masuk Kedung Pengadilan Itu Supaya Jangan Menajiskan Diri Sebab Mereka Hendak Makan Pasca Sebab Itu Pilatus Keluar Mendapatkan Mereka Dan Berkata Apakah Kuduan Kamu Terhadap Orang Ini Jawab Mereka Kepadanya Jikalau Ia Bukan Seorang Penjahat Kami Tidak Menyerahkannya Kepadamu Kata Pilatus Kepada Mereka Ambilah Dia Dan Hakimilah Dia Menurut Hukum Taurat Kata Orang Orang Yahudi Kami Tidak Diperbolehkan Membunuh Seseorang Demikian Hendaknya Supaya Kenaklah Firman Yesus Yang Dikatakannya Untuk Menyatakan Bagaimana Caranya Ia Akan Mati Maka Kembalilah Pilatus Kedalam Degung Penadilan Lalu Memanggil Yesus Dan Bertanya Kepadanya Engkau Inikah Raja Orang Yahudi Jawab Yesus Apakah Engkau Katakan Hal itu Dari Hatimu Sendiri Atau Adakah Orang Lain Yang Mengatakannya Kepadamu Tentang Aku Kata Pilatus Apakah Aku Seorang Yahudi Bangsamu Sendiri Dan Imam Imam Kepala Yang Telah Menyerahkan Engkau Kepadaku Apakah Yang Telah Engkau Perbuat Jawab Yesus Kerajaanku Bukan Dari Dunia Ini Jika Kerajaanku Dari Dunia Ini Pasti Amba Amba Telah Melawan Supaya Aku Jangan Diserahkan Kepada Orang Yahudi Akan Tetapi Kerajaanku Bukan Dari Sini Maka Kata Pilatus Kepadanya Jadi Engkau Adalah Raja Jawab Yesus Engkau Mengatakan Bahwa Aku Adalah Raja Untuk Itulah Aku Lahir Dan Untuk Itulah Aku Datang Kedalam Dunia Ini Supaya Aku Memberi Kesaksian Tentang Kebenaran Setiap Orang Yang Berasal Dari Kebenaran Mendengarkan Suaraku Kata Pilatus Kepadanya Apakah Kebenaran Itu Demikian Saya Membaca Injil Injil Yohanes Sampai Dengan Yohanes 18 Ayatnya Sampai Dengan Ayat 38 A Dan Saya Akan Melanjutkan Membaca Injil Yohanes Berikutnya Yaitu Yohanes 18 Mulai Ayat 38B Tentang Yesus Dihukum Mati Pada Kesempatan Berikutnya Sekian Terima kasih So Dihukum Sampai Sampai Selamat